Jadi, diantara kunci-kunci sukses dalam duniawi adalah menyambung silaturahmi. Kita berusaha cari rizki dengan sebab-sebab duniawi. Kita kerja, kita jualan, kita dagang. Tapi jangan lupa ada sebab-sebab ukrawi. Ada sebab-sebab ukrawi yang ini sebab yang abstrak, yang tidak nampak. Tapi itu sebab untuk dapat rizki yang banyak. Contohnya, menyambung silaturahmi. Jadi, jangan lupa telepon tante kirim uang, telepon om kirim uang. Kalau kita punya uang, kalau tidak punya, kita tanya kabar-kabarnya, kita jenguk, meskipun tidak ada duit. Kita berusaha nyambung silaturahmi kan bisa dengan duit, bisa juga dengan kebaikan yang lain. Miscaya rizki akan ditambah, yang jamin Nabi s.a.w. Kemudian juga umur diberi kesehatan, umur dipanjangkan oleh? Allah s.w.t. Harusnya kita meninggal umur 55 jadi 75 tahun. Seorang mungkin kalau dia keluar dari rumah, harusnya ditakdirkan dia ketabrak truk. Tapi pas dia keluar rumah, telepon ibunya. Mak, gimana kabarnya? Mak, sehat. Akhirnya ketabrak sepeda saja. Tidak jadi mati. Kenapa? Karena dia silaturahmi di pagi hari. Alhamdulillah. Jadi itu kita berusaha mencari rizki, mencari kesehatan dengan sebab duniawi, sebab materi, dengan berobat, dengan berusaha, dengan bekerja. Dan adalah sebab-sebab ukrawi yang bisa mendatangkan rizki. Di antaranya tadi menyambung silaturahmi. Di antaranya sisikan harta untuk sedekah. Di antaranya solat. Karena kata para ulama, solat adalah sebab datangnya rizki. Kata Allah s.w.t. Wa'amur ahlakabias solati wastabir alaiha. La nas'aluka rizkon nahnu narzukuh. Wa la'akibatulit taqwa. Ya. Perintahkanlah keluargamu untuk solat. Ya. Dan bersabarlah dalam solat. Kami tidak minta kepadamu rizki, bahkan kami yang beri rizki kepadamu. Kata-kata ulama, kalau kita suruh anak istri kita solat. Kalau kita suruh anak istri kita solat, maka insyaAllah. Rizki kita ditambah. Ibu-ibu juga demikian. Jangan lupa ingatkan suami solat. Kalau subuh dibangunkan suaminya mas. Sudah azan mas. Mas lima menit lagi azan mas. Kalau nanti terlambat tidak dapat solat dua rakaat sebelum subuh. Ingatkan. Itu tambah rizki itu. Itu apa? Tambah rizki. Karena menyuruh keluarga solat itu sebab datangnya rizki. Dan di antara sebab yang paling. Dan di antara sebab yang paling utama bisa menambah rizki adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Ibu-ibu kalau tidak percaya dipraktekan saja ya. Dipraktekan saja. Nyambung silaturahmi. Kita sendiri menyambung silaturahmi. Dan juga jangan lupa membantu suami menyambung silaturahmi kepada kerabatnya. Dan kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih.